Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya Rabbana alamin Baik di podcast muslim kali ini sahabat semua dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah Ya dari apa yang kita bahas Tentunya anda bisa berpartisipasi ya untuk mengajukan pertanyaan juga silahkan Dan tentunya bagi anda yang ingin langsung bertanya seperti biasa Ya yang langsung nanti setiap tentunya kita live ya Yang ingin langsung mengajukan pertanyaan anda bisa menghubungi di 0617944282 Baik dan juga anda sahabat semua bisa bergabung di Amal Jeriah Da'wah ini Ya untuk tentunya memberikan untuk salam TV ya donasinya Dan juga anda bisa mengirimkan di nomor kening di layar kaca anda Baik sahabat semua telah adil bersama kita Al-Ustadz Muslim Maslan Emahafillah Allah Ta'ala Yang tentunya akan menjadi narasumber kita Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Gimana Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat nih Ibang Batur Alhamdulillah Masya Allah Nah Ustadz kembali kita akan membahas hal-hal menarik Yang tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Kita akan bahas dari sudut pandang Islam tentunya Ustadz Baik untuk pertanyaan yang pertama Ustadz Pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan beberapa waktu yang lalu Ini pertanyaan mengenai sholat di waktu kerjaan Ustadz Jadi Ustadz saya seorang karyawan swastaan Ustadz Ketika di salah-salah waktu kerja Kalau giliran si pagi itu suka sholat duha Ustadz Kalau giliran malam kadang suka tahajud Nah apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Karena jam tersebut adalah jam wajib untuk bertugas Ustadz Apakah hal tersebut termasuk korupsi waktu dalam bekerja Ustadz? Walaupun sebenarnya sama sekali tidak nih Ustadz Tidak menghambat pekerjaan Dan insya Allah saya selalu menyelesaikan pekerjaan Namun ya tetap Ustadz ada yang mengganjal di hati Karena hal tersebut mohon nasihatnya dan penjelasannya Ustadz Iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alaminu Salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Mengenai tentang melakukan ibadah sunnah Ataupun ibadah wajib ketika menjalankan aktivitas bekerja Maka disini setiap bentuk kerja kemudian akan menimbulkan hukum yang berbeda Maka tergantung kepada jenis pekerjaan yang kita kerjakan Ketika kita misalnya melakukan solat sunnah Baik tahajud ataupun duha Kemudian berefek kepada menimbulkan kerusakan yang lain Maka secara hukum dia tidak boleh meninggalkan dari pekerjaannya tersebut Karena pekerjaan adalah satu akad antara pekerja dengan pemiliknya untuk menjaga misalnya Tapi kalau tidak berefek misalnya Maka boleh tidak dilakukan Maka sama seperti kita sambil makan misalnya Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain misalnya Sambil kita melihat HP ketika kita bekerja misalnya Apakah boleh maka secara hukum boleh Karena ketika pekerjaan yang asas itu tidak merusak Salah satu contoh misalnya Kalau kita misalnya menjaga bagian keamanan Keamanan Yang apabila kita tinggalkan seseorang misalnya Melakukan solat wajib contohnya misalnya Solat Jumat harus berjamaah misalnya Lagi-lagi-lagi Tapi kemudian perusahaan Karena menjaga keamanan Maka secara hukum Mereka tidak membolehkan untuk melakukan solat Jumat Maka apakah boleh maka secara hukum Kata para ulama Patwanya dikatakan Bahwasannya solat yang wajib Jumat tadi Maka dia Berganti menjadi zuhur Tapi juga dikatakan zuhurnya apakah gugur Maka tidak Tapi yang berjamaahnya Berangkat berjamaah Karena ada kebutuhan yang mendesak Ada yang kebutuhan mendesak Dikatakan maka Jumaahnya gugur Jumatnya Maka diganti dengan zuhur Itu adalah mengenai tentang Kewajiban untuk berjamaah Karena ada masalah pekerjaan misalnya Apalagi kemudian Dibenturkan dengan Permasalahan Apabila melakukan solat sunnah Baik tahajud Ataupun solat duha Tapi ketika tidak melanggar Dari Bahaya yang akan menimbulkan Bahaya yang lebih besar Dikatakan masalahnya Maka secara hukum tidak mengapa Jadi Ndalah seorang muslim Ketika Ada waktu-waktu luang Ketika kita misalnya contoh Bagian satuan keamanan Satpam dan sebagainya Waktu-waktu luang itu digunakan Adalah Sesuatu yang bermanfaat Selain sambil bekerja Yang bisa dilakukan Contoh membaca buku Mendengarkan ceramah Dan sebagainya Maka ini adalah Satu Pekerjaan yang bermanfaat Apakah Ini Termasuk dari korupsi waktu Tidak Karena ini perkara adalah Apabila Apalagi kemudian Dia fleksibel Majikannya misalnya Atau Bosnya Kemudian Membolehkan Akan hal itu Jadi disini juga Pekerjaannya beres Jadi secara umum Tidak mengapa Bahwasannya orang yang Apabila tidak menimbulkan Kerusakan yang lebih besar Atau keamanan Ketika dia sholat Misalnya Dalam keadaan genting Kemudian dia Tetap Memaksakan untuk Melakukan sholat Maka secara hukum Tidak boleh Tapi ketika aman Ketika kemudian Pekerjaannya selesai Maka secara hukum Boleh Perlukah untuk izin Misalkan ya Supaya lebih tenang lagi Hati gitu Ketika di Perkantoran itu Ya Pokoknya izin Saya kalau ada waktu Luang Sholat gitu Jadi ketika Tiba-tiba Manggil Ketika melihat Dia sholat Ya Ditunggu gitu Tidak ada masalah Maka Siogianya ya Seetitude dalam Bekerja Ketika kita punya Atasan Maka andanya Kita izin Izin Tapi kalau Misalnya memang Sudah faktor Kebiasaan Seluruhnya Dan boleh Melakukan Ibadah Atau bahkan Dianjurkan ya Untuk Melakukan ibadah Karena kan Konotasinya Orang-orang yang Senantiasa beribadah Maka Mereka akan Lebih amanah Ya kan Orang yang dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Mereka lebih takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Ketika kita Seorang pegawai Kalau Itu belum terbiasa Atau belum menjadi Satu budaya Kita sholat Misalnya Maka hendaklah Kemudian Tindakan yang lebih Berettitude Berettitude Berakhlak Kemudian lebih baik Kita katakan adalah Hendaklah dia ngomong Sama Atasannya Izin Agar kemudian Tidak timbul Salah sangka Ketika misalkan Tiba-tiba lagi dipanggil Sama atasannya Kok dipanggil Ini ya Padahal butuh cepat Akhirnya nanti ketika Kemana kamu Saya sholat pak Jadikan masalah Jadi catatan kan Kalau kita ngomong kan Mungkin jadi Lebih fleksibel Dan Sudah mengantung Izin Jadi kita lakukan Beribadah kepada Allah Juga Menjadi lebih Plong Tapi jangan kemudian Kadang-kadang kan Beralasan Mengulur waktu Nah ini juga Tidak boleh Maka kita mengambil Berdasarkan Kadarnya Bagi kita yang Kemudian misalnya Sebagai karyawan Kemustirahat Jadi itu dijadikan Alasan Mengambil Keringanan ini Untuk beribadah Kepada Allah Tapi kemudian Punya niat lain Dan itu tidak Siogenya bagi kita Ketika Ingin beribadah Atasan Memberikan Boleh Tapi kemudian Kita mengambil Kesempatan Dan ini Tidak diperbolehkan Apalagi Ustadz Kalau Kasusnya Dia menganggap Itu adalah Sholat Dhuha Atau sholat tahajud Itu sesuatu yang besar Ustadz Padahal ketika Di pekerjaan Itu kan hal yang wajib Ustadz Ya Yang harus dikerjakan Ya akhirnya Menghambat pekerjaan Yang wajib Tadi Ustadz Ini bagaimana Cara apa Memahamkan Persepsi dia Ya maka Maka dilihat tadi Kita katakan Bahwasanya Kan dia Untuk Bekerja Mentaati Kepada pimpinan Pekerjaan Maka secara hukum Kan wajib Di saat itu ya Di saat jamnya Iya Untuk melakukan Amanah yang Dibebankan Kepada kita Kan adalah Secara hukum Wajib Ketika kita Tidak menjalankannya Maka Kita termasuk Dari orang-orang Yang berkhian Kepada Pekerjaan Dan itu Amanah yang Yang dibebankan Ke kita Sementara Ketika berbicara Tentang Solat Tahajud Maka secara hukum Adalah Sunnah Berbicara tentang Solat Duhah Maka dikatakan Sunnah Ketika Berbenturan ini Antara dua Waktu ini Berbenturan Maka Manakah yang kita Pilih Maka ketika Ada Maslahan Maka Pekerjaan Yang didulukan Karena dikatakan Kata Rasulullah Dalam hadisnya Dikatakan Al-mu'min Al-asyurutihim Bahwa seorang yang beriman itu Kepada Allah Maka dia akan Menjalankan Syarat Yang disepakati Selagi Kesepakatan itu Tidak Bertentangan Kepada Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini kan Menjalankan tugas Maka secara hukum Wajib Iya Sedangkan Melakukan Solat Duha Maka secara hukum Sunnah Ketika Berbenturan Wajib Dengan Sunnah Maka didulukan Yang wajib Biarpun dikatakan Ini adalah Berbicara kita Kepada Manusia Dan ini Berbicara Kepada Allah Ada orang yang Gini Pekerjaan dunia Itu Ada yang Beralasan Seperti itu Ya tapi Kemudian kita Terikat Keterikatan Kewajiban Untuk menjalankan Yang tidak Disadari Kadang-kadang orang Membetulkan Ini kan hanya Perkara Berhubungan dengan Manusia Dan dunia Sementara ini adalah Perkaranya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu yang Kemudian Menjadi Patokan orang Dan itu Tidak boleh Ya kan Dan kita harus Menjalankan yang Wajib Kenapa Karena Kita akan Menerima Gaji Dan gaji itu Berdasarkan apa yang Diwajibkan Amanah yang Dibebankan Ke kita Allah Baik Insyaallah Menarik Kita akan Lanjutkan Pembahasan Namun kita Jeddah dulu Baik Sahabat semua Dimanapun anda Berada Jangan kemana-mana Tetap di Podcast Muslim Sahabat Kurga Muslim Dan juga sahabat dari Salah kembali Di Podcast Muslim Kita akan lanjutkan Kembali Membahas Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Dan kita akan Bahas dari Sudut pandang Agama tentunya Baik Ustaz Tadi kita sudah Membahas Satu Tema yang Masya Allah Menarik Dan kita akan Lanjutkan ke pertanyaan Berikutnya Tentang Waktu sholat Yang terlewat Karena dioperasi Jadi Ustaz Ada yang bertanya Jadi saudaranya itu Menjalankan operasi Dari jam 11 pagi Tentunya kan Tidak sadar Diri Dan selesai Di waktu asar Nah waktu asar Baru sadar Akhirnya kan Terlewat Waktu sholat Zuhurnya itu Nah jadi bagaimana Apakah harus Dijama Atau gugur Tidak Boleh ditinggalkan Ya kalau mengenai Tentang Orang yang Melakukan operasi Berarti kan Yang kelewat itu kan Mas Betul kan Berarti zuhur Dan asar Nah Orang yang Operasi Dalam keadaan Sakit ya Pastinya dalam keadaan Sakit Orang yang sakit itu Memiliki keringanan Untuk Menjamat Boleh yang Jamaat dilakukan Adalah jamaat Takdim Ataupun di jamaat Takhir Maka secara hukum Nah Disini kan Dikatakan Ada Dua keadaan Kadaan pertama Adalah karena sakitnya Kadaan yang kedua Adalah tidak sadar dirinya Tidak sadar dirinya Menjamat adalah Dua sholat yang dijama Ya kan Yang dijama Antara Juhur Dengan asar Bisa dilakukan Setelah Dia selesai Melakukan operasi Setelah operasi Maka dia melakukan Sholat juhur Dengan asar Di waktu asar Akan tetapi Dikatakan Kata para ulama Bentuk dari Biarpun khilaf Di kalangan para ulama Dikatakan adalah Harus dengan Tertib Tertib itu adalah Sholat juhur dulu Kemudian Sholat asar dulu Biarpun melakukannya Di waktu Asar Apabila dalam Ketidak sadarannya Sampai melakukan Beberapa Sholat yang Tidak dilakukan Ya kan Baik juhur Asar Ataupun misalnya Kebablasan sampai Maghrib Isha Maka tetap saja Dia harus melakukan Sholat-sholat yang Diterlewatkan Atau disebut dengan Hukumnya adalah Hukum kodok Karena apa Karena faktor Ketidak sadarannya Maka diwajibkan Bagi seorang itu Untuk Melakukan sholat Itu dia Oke berarti tidak Gugur Ustaz ya Iya Jangan kemudian Oh ini kan operasi Apalagi operasi Keliatannya lebih berat Maka tidak ada Maka Tidak ada orang itu Yang Kemudian Sholatnya gugur Kecuali dalam Beberapa hal Iya Satu Dikatakan adalah Apabila mereka Dalam keadaan Haid atau nipas Jadi bagi orang-orang Yang haid Khusus perempuan Atau nipas Maka Boleh gak mereka Tidak melakukan sholat Maka wajib Mereka untuk Tidak melakukan sholat Justru kalau sholat Kalau sholat Maka jatuhnya Kepada dosa Iya kan Nah itulah Orang-orang yang Boleh Yang kedua adalah Orang yang meninggal Kalau sudah Meninggal Maka tidak ada Kewajiban untuk Melakukan sholat Jadi Bagi kita yang tidak sholat Maka kita lihat Apakah haid atau nipas Selain itu Dia dalam Keadaan meninggal Jadi Sakit bagaimanapun Mas Batur Iya kan Kalau kita melihat Bagaimana Rasulullah Yang kemudian Memastikan tentang sholat itu Luar biasa Juga misalnya Umar bin Khattab Yang waktu itu Dikatakan kan Luka parah Luka parah Yang sudah Sakaratul maut Pingsan Terbangun Kan Bersimpah darah Tapi dia mengatakan Solat Buka manusia Sudah selesai sholatnya Setelah itu Dia minta Dia ambilkan air Untuk sholat Berwudu Jadi tidak seperti kita Kadang-kadang baru saja Di impus kan Di operasi Kalau bisa Diringankan Untuk tidak melakukan sholat Berarti harus ditanya nih Habis di operasi Sadar atau meninggal Kalau sadar Sholat Iya Jadi secara hukum Tidak ada Tolerir Atau keringanan Bagi orang-orang Yang dalam keadaan sakit Untuk Tidak Melakukan sholat Atau meninggalkan sholat Oke Ustad Mungkin gini juga Karena Mungkin dilihatnya Oleh Orang ini kan berat Di rumah sakit Habis di operasi Segala macam Mungkin ke tata caranya Karena kan Islam itu kan Mudah Jadi bagi Orang Yang sedang sakit Jadi tidak merasa Terbebani Ini Keringanan-keringanan Apa saja Dalam sholat Dalam Hudunya Dalam gerakannya Bolehkah bertayamum Atau gimana nih Pertama Secara hukum Sholat itu dilakukan Dalam Keadaan Posisi berdiri Jadi itu pada asalnya Asal sholat adalah Berdiri Kemudian melakukan Tangbir Sholat sebagaimana Mestinya biasa yang kita lakukan Dan itu adalah Yang Wajib Dan itu adalah Yang dasar Nah bagi orang yang Tidak bisa melakukan Secara berdiri Ya kan Karena faktor Sakit Ya kan Kadang-kadang ada yang tua rentah Suruh berdiri Tidak sanggup Nah maka Islam Kemudian baru berpindah Kepada hukum yang kedua Sambil Duduk Jangan dibaling Dikatakan Oh aku Kayaknya lagi capek lah Males ya Untuk berdiri Sholatnya duduk aja boleh Maka secara hukum Tidak boleh Karena asalnya adalah Berdiri Dilakukan Secara berdiri Ya kan Kalau tidak bisa Ajis Karena lemah Faktor tua Atau faktor sakit Maka pindah ke Yang duduk Nah maka dilakukan Duduk Manakah yang lebih baik Antara duduk di kursi Atau duduk di tanah Langsung Di tempat sejadah Dalam posisi ketika Seperti Kita duduk Waktu sholat Maka yang lebih baik Adalah duduk Di tempat Sholat Karena anggota Dari Tubuh kita Melakukan gerakan Sholat Ya kan Karena dikatakan Orang yang sholat itu Ketika dia duduk Atau sujud Maka dia menggunakan Tujuh anggota tubuh Sementara ketika kita di kursi Hanya melakukan dengan Dua anggota tubuh Yaitu telapak kaki saja Ya kan Maka kata perolamah Maka lebih hafdol Ketika dia duduk Bisa Di atas tanah Di bawah Dan itu lebih utama Ya kan Kalaupun tidak bisa Maka lakukanlah dengan Mana yang lebih mudah Menurut mereka Dan bisa Apakah di atas kursi Maka lakukanlah Di atas kursi Ketika tidak bisa duduk Maka kemudian Pindah dengan Berbaring Berbaring itu adalah Dengan Berbaring posisi Dengan menjadikan Dengan menghadap Qiblat Kemana arahnya Kemudian kita Dengan memiringkan badan Itu yang dilakukan Kalaupun tidak bisa Maka dengan keadaan telentang Ya kan Ya Nah itu yang dilakukan Kalaupun Dengan gerakan Yang lengkap Juga tidak bisa Maka dengan isyarat Tangan Kalaupun tidak bisa Maka dengan mata Saja Itu yang dilakukan Dengan gerakan Yang bisa dilakukan Sementara Ketika Membasuh Berwudu Bersuci Maka dia harus Melakukan wudu Dengan air Itu yang Pokok yang dasar Ketika tidak bisa Maka pindah kepada Tayam Wallah Ya baik Ustaz Tadi kan Ini Keadaannya Di operasi gitu Kalau tidak di operasi Ustaz Sakit Ya memang Agak lumayan Boleh dijama juga Ya secara umum Dikatakan bahwasnya Dalam beberapa dalil Dikatakan bahwasnya Orang yang boleh Menjama itu Adalah orang-orang yang Safar Dan orang-orang yang Sakit Jadi sakit ini Adalah satu Keringanan yang Diberikan oleh Rasulullah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Dijama Nah jadi Bagi orang yang Sakit Boleh Menjama Karena dia Mukim Orang yang Tinggal Tidak dalam Berpergian Maka dia Boleh Menjama Tapi tidak Diringkas Atau Dikosor Salah satu dalil Dikatakan Kata para sahabat Bahwasannya Kami pernah melihat Rasulullah S.A.W Melakukan Jama'a Solat Biduni Safarin Wala Maraudin Wala Matorin Maka dikatakan Rasulullah itu Pernah menjama Solat Ketika dia Tidak Safar Tidak Sakit Berarti menunjukkan Sakit adalah Boleh Dijama Nah ini Bentuk Salah satu dalil Kemudian Bukan karena Hujan Jadi Uzur Yang pada Asalnya Yang dibolehkan Itu Menjama Itu adalah Pertama karena Safar Yang kedua Karena sakit Dan yang ketiga Karena hujan Nah Biarpun dikatakan Kenapa Rasul Menjama waktu itu Karena Faktor kesibukan Jadi Adanya Kegiatan Yang kemudian Tidak bisa ditunda Boleh gak Dijama Boleh Contoh Misalnya Ketika kita ke bank Bawa uang Misalnya Berbahaya bagi kita Kalau kita Turun Ke masjid Solat ini Kayaknya Ada yang Ikuti Ada yang Ikuti Atau uangnya Yang ditas Khawatir Kita Maka dikatakan Boleh gak kita Terus saja Sampai titik aman Mau kita serahkan Atau kita Setorkan Setorkan Maka kemudian Setelah itu Melakukan solat Maka secara hukum Boleh Baik InsyaAllah Terima kasih Atas Jawabannya Kembali Kita ke Pertanyaan Pertanyaan Mengenai Masih dengan Solat Boleh Solat Tahajud Dua rokaat Dua rokaat Salam Dua rokaat Salam Berarti Dua-dua Untuk Solat Witirnya Apakah cukup Satu rokaat Atau Tiga rokaat Misalkan Kita Solat Tahajudnya Sebelas rokaat Secara langsung Jadi Witirnya itu Tiga atau satu Yang mengenai Tentang Solat Witir Pertama Memang Secara hukum Solat Witir itu Adalah Sunnah Mu'akadah Dan Solat Witir itu Ada Beberapa Bilangan Maka Dikatakan Pertama Dalam Hadis Rasulullah Dikatakan Witir itu Tiga Lima Kemudian Tujuh Sampai Bilangan Ganjil Kepada Sebelas Dalam Sebu Hadis Dan Dalam Hadisan Lain Dikatakan Adalah Bilangan Sampai Tiga Belas Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Bagi Kita Yang Melakukan Solat Witir Yang Khawatir Datangnya Subuh Karena Biasanya Kadang-kadang Ada Orang Yang Melakukan Solat Subuh Mas Patur Misalnya Dia Sudah Dekat Dengan Waktu Subuh Melakukan Solat Diakhir Misalnya Khawatir Datangnya Subuh Maka Kata Rasulullah Maka Andaklah Melakukan Solat Witir Berapa Satu Jadi Itu Bagi Orang-orang Yang Sudah Last Minit Sudah Dekat Waktu Dengan Datangnya Subuh Kalaupun Misalnya Kita Dalam Keadaan Lapang Boleh Enggak Melakukan Satu Boleh Jadi Menunjukkan Bolehnya Satu Bolehnya Tiga Bolehnya Lima Bolehnya Tujuh Sampai Bolehnya Sebelas Ataupun Tiga belas Jadi Dikatakan Manakah Yang Afdol Pasti Yang Dilakukan Banyak Itu Lebih Afdol Berilahnya Tapi Kalau Kita Misalnya Dalam Keadaan Capek Atau Dalam Keadaan Safar Dan Sebagainya Boleh Enggak Melakukan Satu Boleh Secara Maka Kata Rasulullah Menunjukkan Di dalam Hadis Ini Dikatakan Kata Rasulullah Maka Melakukan Surat Utirlah Biarpun Satu Rakaat Nah Istad Tadi Tata caranya Di Surat Tahajudnya Juga Apakah Dua Rokat Salam Dua Rokat Salam Mengerjakan Empat Rokat Salam Nah Disini Memang Dalam Beberapa Hadis Dikatakan Pertama Memang Salat Malam Itu Pada Asalnya Adalah Dua Dua Kemudian Sementara Yang Dari Aisyah Tentang Tata Cara Salat Empat Rakaat Satu Salam Apakah Dilakukan Rasulullah Iya Jadi Salat Kata Rasulullah Adalah Salat Malam Itu Dua Dua Dan Kata Aisyah Bahwasanya Rasulullah Juga Melakukan Salat Lail Iya Kan Itu Empat Kaat Satu Salam Jadi Dua Hadis Ini Adalah Secara Hadis Maka Dikatakan Dua Hadis Ini Adalah Hadis Yang Sahih Berarti Menunjukkan Disini Rasul Pernah Melakukan Dua Dua Dan Pernah Melakukan Empat Satu Salam Nah Menunjukkan Dua Ini Menunjukkan Adalah Tanawwaiyah Kata Para Ulama Adalah Bentuk Banyaknya Ragam Dalam Melakukan Kehfiat Cara Melakukan Solat Malam Solat Tahajud Ataupun Solat Kiam Kiamul Lain Maka Dikatakan Maka Secara Hukum Adalah Dua Dua Sunnah Dan Dua Dua Adalah Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallam Bagi kita yang mengatakan Aku mau dua Dua Saja Silahkan Bagi kita yang mau Empat Saja Maka secara hukum Silahkan Wallah Baik Insyaallah Berarti Ini adalah Sebuah Apa ya Kenikmatan juga Jadi kita bisa memilih Sesuai kondisi Yang mau dua Yang mau empat Langsung juga boleh Mestinya kan ketika kita Menjalankan sunnah Contoh misalnya Dalam Tata cara lain Contoh misalnya Dua Iftithah Dua Iftithah itu kan Beragam Ada Berdasarkan hadis yang Suhae itu kan ada Tiga belas Apakah kemudian Di Allah Mabain Atau Allah Berkabir Dan Yang lainnya Maka Sebagian para ulama Mengatakan Untuk Menjalankan Sunnah Salah satu tadi Adalah Melakukan Salat Tahajud Untuk Menjalankan Sunnah Dan Semua ini Dilakukan Rasulullah Maka Dikatakan Sunnahnya Adalah Merubah Tata cara Jadi jangan Dua saja Kadang-kadang Kita ambil Yang empat Kadang-kadang Kita dua Kenapa Agar Menjalankan Seluruh Sunnah Yang dilakukan Rasulullah Bukan Kemudian Kita penatikan Yang empat Salah Atau Yang empat Saja Yang dua Salah Karena Disini Bukan Bumpet Hilaf Bukan Hilaf Yang kemudian Berdasarkan Dalil Atau Tidak Dan Ini Adalah Dikatakan Bentuk Perkara Yang Luas Yang Semuanya Adalah Sunnah Jadi Bagi Kita Seorang Yang Semangat Dalam Menjalankan Sunnah Maka Dijalankan Semuanya Masya Allah Baik Kembali Kita Rehat Dan Kita Akan Membahas Nanti Satu Segmen Lagi Dan Sahabat Kurga Muslim Jangan Marah-marah Tetap Di podcast Muslim Ya sahabat Kurga Muslim Menjaga Sahabat Terisal Di mana pun Ada Berada Kembali Di podcast Muslim Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan 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 Kita Dan Ustaz Ini Pertanyaan Selanjutnya Mengenai Menggulung Ujung Celana Agar Tidak Isbal Jadi Apa Hukum Menggulung Celana Agar Tidak Isbal Ketika Diluar Solat Ya Mengenai Tentang Hukum Isbal Di dalam Solat Itu Memang Imam Nawawi Dikatakan Menungkilkan Sebuah Hadis Dari Rasulullah Dikatakan Dari Abi Hurairah Bahwasannya Dikatakan Ada Anak muda Yang kemudian Masuk ke masjid Kemudian Melakukan Solat Dua Rakaan Kemudian Dipanggil Rasulullah Dikatakan Wahyan Wahyan Wahyanamuda Fatawadda Maka Beruduk Kemudian Soli Sesungguhnya Kamu belum Solat Maka Kemudian Anak muda Ini Wuduk Kemudian Solat Lagi Kemudian Setelah Solat Kemudian Kata Rasulullah Anak muda Fatawadda Maka Beruduk Dan Solat Maka Itu Terulang Tiga Kali Maka Kemudian Setelah Itu Ditanya Kenapa Rasulullah Maka Dikatakan Katanya Karena Faktor Isbal Nah Hadis Ini Dikatakan Nukilan Imam Nawawi Dikatakan Bahwasannya Hadis Ini Hasan Agar Tetapi Sebimbas Dikatakan Bahwasannya Hadis Ini Imam Nawawi Ada Kesalahan Dalam Penukilan Hadis Ini Dikatakan Hadis Ini Dikatakan Adalah Do'if Hadis Ini Secara Hukum Hadis Dikatakan Hadis Lemah Tidak Bisa Digunakan Yang Kedua Dikatakan Bahwasannya Ittifak Para Ulama Kesepakatan Para Ulama Orang Yang Solat Dalam Keadaan Isbal Maka Secara Hukum Solat Ya sah Secara Hukum Sah Akan Tetapi Kata Para Ulama Bahwasannya Bukan Berarti Kemudian Kita Membolehkan Isbal Karena Dalam Hadis Hadis Yang Lain Bahwasannya Dikatakan Banyaknya Hadis Bahwasannya Isbal Itu Jatuhnya Kepada Perkara Yang Diharamkan Dalam Kehidupan Seluruh Kehidupan Baik Solat Ataupun Diluar Dari Solat Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Solat Isbal Apakah Solat Maka Secara Hukum Sah Nah Bagi Orang Yang Dalam Kehidupannya Solat Ataupun Diluar Solat Maka Syuginya Adalah Untuk Mengangkat Celananya Di Atas Mata Kaki Karena Kata Rasulullah S.A.W. Dikatakan Bahwasannya Apa-apa Yang Di bawah Dari Mata Kaki Maka Letaknya Di Neraka Dalam Artian Disini Adalah Ancaman Bukan Berarti Kemudian Kita Mengklaim Setiap Orang Yang Melakukan Musbil Maka Dia Akan Kekal Di Dalam Neraka Bukan Kita Mengatakan Hak Perregatif Bagi Kita Neraka Itu Kaplingan Punya Kita Kita Bisa Memasukkan Orang Keraka Atau Bukan Ini Kata Rasulullah S.A.W. Hendaklah Bagi Kita Yang Kemudian Dengan Pikiran Yang Jernih Dengan Hati Yang Suci Dikatakan Bagaimana Kemudian Kita Memahami Hadis Rasulullah Adanya Bentuk Ancaman Adanya Bentuk Ancaman Seorang Mumin Adalah Ketika Diancam Maka Hendaklah Dia Menghindari Tidak Menyatakan Bawasanya Oh ini Kaplingan Punya Kita Saja Ya kan Enggak Tapi Kata Rasulullah Adalah Semua Yang Di bawah Mata Kaki Itu Dari Sarung Dari Celana Dari Jubah Maka Dikatakan Maka Ini Bagi Laki-laki Maka Dia Akan Di Neraka Ini Kata Rasulullah S.A.W. Jadi Hendaknya Bagi Kita Kita Tidak Membahas Dia Maksud Neraka Atau Tidak Tetapi Jatuhnya Kepada Satu Perkara Yang Dilarang Ini Perkara Yang Dilarang Jadi Bagi Kita Hendaknya Baik Dalam Keadaan Solat Dalam Ketidak Solat Maka Hendaknya Kemudian Kita Mengangkat Celana Kita Atau Memotong Celana Kita Batasannya Adalah Mata Kaki Mata Kaki Itu Di Bawahnya Karena Tahta Asfal Di Bawah Dari Mata Kaki Itu Maka Kata Rasulullah Fafinnan Dalam Hadis Lain Dikatakan Orang Orang Yang Isbal Musbil Maka Dikatakan Khuyala Sombong Sombong Ini Atas Dasar Apa Aku Bukan Karena Sombong Aku Bukan Tidak Sombong Kalau Pakai Celana Ini Maka Kemudian Kita Rujuk Kepada Definisi Dikatakan Sombong Itu Ada Dua Hal Kata Rasulullah Pertama Adalah Batur Hakki Yang Kedua Adalah Gom Tunnas Maka Sombong Kata Rasulullah Itu Pertama Adalah Batur Hak Disampaikan Kebenaran Dia Menolak Disampaikan Kata Rasulullah Ini Tidak Boleh Kemudian Kita Katakan Enggak Yang Kedua Dikatakan Adalah Gom Tunnas Merendahkan Manusia Ngejek Manusia Maka Itu Yang Dikatakan Definisi Sombong Baik Ustaz Masya Allah Berarti Baik di luar Maupun dalam Sorat Pada asalnya Tidak boleh Ustaz Bagaimana dengan Perempuan Ustaz Dengan Perempuan Yang Apa Namanya Kan harus Tertutup Kemudian Ada juga Yang perempuan Kalau tertutup Nanti Kalau berjalan Kan kotor Ini bagaimana Ustaz Ya secara hukum Nah ini Adanya Beda Genders Jenis Kelamin Sehingga Beda Kewajiban Kalau Laki-laki Dikatakan Auratnya Antara Dari Pusar Sampai Lutut Sementara Wanita Dikatakan Aurat Mereka Adalah Seluruh Tubuhnya Kecuali Dikatakan Adalah Muka Dengan Tangan 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 Batas Sampai Disini Ya kan Dan Yang Lainnya Termasuk Kaki Biarpun Dikatakan Ustaz Kayaknya Kakinya Pecah-pecah Banyak Kutu Airnya Tidak Masalah Dan Itu Termasuk Dari Aurat Jadi Tidak Ada Alasan Bagi Kita Kemudian Membuka Aurat Karena Faktor Siapa Yang Menarik Siapa Yang Selera Yang Melihat Tumit Yang Kemudian Pecah-pecah Itu Bagian Dari Aurat Maka Sioginya Bagi Wanita Adalah Menutup Kewajibannya Adalah Menutup Sampai Kepada Kakinya Jadi Ini kan Kebalik Modis Sekarang Modis Sekarang Itu Yang Perempuan Itu Hanya Sebatas Kadang-kadang Betis Atau Sebatas Mata Kaki Dikatakan Lifestyle Dan Ini Menyalahin Daripada Syari Mestinya Itu Dilakukan Laki-laki Ini Kebalik Ketika Laki-laki Melakukan Itu Dikatakan Ini Banjir Tapi Gitu Perempuan Yang Melakukan Itu Gak Ada Banjir Style Jadi Ini Style Yang Terbalik Kalau Anggapannya Menyeret Kan Kalau Perempuan Kenapa Tidak Mengangkat Karena Nanti Kotor Kalau Kotor Nyeret Kemudian Sholat Disini Tentang Pakaian Yang Harus Menutupi Tubuh Bagi Wanita Dikatakan Adalah Bahwasannya Yakinlah Bahwasannya Tanah Itu Adalah Suci Tanah Adalah Suci Maka Kata Rasulullah Semua Ardun Tohur Bahwasannya Seluruh Tanah Itu Dalam Kedan Suci Nah Bagi Kita Ustadz Risi Misalnya Bagaimana Boleh Enggak Sedikit Saja Maka Secara Hukum Boleh Akan Tetapi Harus Menggunakan Kaos Kaki Agar Tidak Kelihatan Nah Itu Yang Lebih Ringan Kalaupun Misalnya Menutupi Pas Sampai Batas Tanah Maka Mudah-mudahan Itu Ma'jur Insyaallah Mudah-mudahan Dapat Pahala Dan Kita Tetap Istiqamah Dijalan Allah Subhanallah Berarti Kotor Tidak Masalah Bukan Berarti Najis Bukan Berarti Setiap Kotor Itu Najis Biarpun Najis Itu Kotor Ya kan Pasti Setiap Najis Itu Dia akan Kotor Tapi Belum Tentu Kotor Itu Najis Sama Seperti Tanah Kita Solat Bagaimana Rasulullah Dikatakan Pada zaman Rasulullah Mereka Solat Kadang-kadang Di Tanah Jadi Tidak Ada Alasan Karena Tidak Ada Tempat Sejadah Tidak Ada Masjid Yang Berasing Dimana Saja Bisa Dilakukan Untuk Kepada Allah Berarti Menunjukkan Rasul Solat Di Atas Tanah Yang Tidak Ada Tempat Sejadah Tidak Ada Karpet Merah Dia Solat Di Atas Tanah Menunjukkan Tanah Suci Itu Yang Harus Diyakini Begitu Apalagi Pakaian Yang Terkena Tanah Maka Bukan Satu Hal Yang Najis Bolehkah Solat Dengan Itu Maka Boleh Jadi Sama Juga Orang Yang Kesawah Tidak Ada Alasan Dikatakan Kotor Kenapa Tidak Menunda Solat Karena Kotor Baik Insyaallah Pembahasan Yang Luar Biasa Baik Alhamdulillah Mudah Mudah Dapat Kita Pahami Bersama Mudah Mudah Pembahasan Pembahasan Kita Sahabat Semua Dapat Kita Pahami Dan Kita Kita Tarapkan Dalam Kehidupan Kita Terlebih Kita Da'wahkan Juga Baik Ustaz Semoga Apa yang Tuhan Sampaikan Masya Allah Ustaz Dapat Menjadikan Catatan Kebaikan Bagi Anda Baik Sahabat Semua Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Dan Tentunya Kami Juga Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kita Tutup Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Bi Hamdika Ashadu Allah Ilahi Ilan Ta Staghfir Kawa Atubu Ilik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Oke, syukur Nusa Tathatur. Terima kasih.